Building a career as a pianist. So, I am 22 years old now. It's kind of scary to talk about this, to be honest. Ngomongin tentang karir di usia masih 20-an, yang tadinya aku cuma fresh grad, yang masih, aduh gimana ya, aku setelah lulus mau ngapain ya? Let's talk about it today. So, how I started? Jadi, pertama aku mulai dari TikTok. Mungkin di sini ada yang main TikTok, mungkin ada yang belum tahu. Ini aku kenalin dulu ya. Jadi, pas pertama kali aku main TikTok, itu aku coba-coba iseng post beberapa konten, beberapa main piano, video piano gitu. And crazy. Ternyata banyak banget yang suka aku main piano gitu. Ini kalau kalian bisa lihat, ini my first few videos. Ini ada yang 225K, itu 225 ribu views. Dan itu aku followernya cuma 12 sebenarnya. Terus baru video pertama, udah rame banget. Nanti ke belakang-kebelakangnya, di tengah-tengah udah ada yang 5 juta viewers, ada 2,8 juta viewers. Nggak kebayang sih, itu sebenarnya orangnya dari mana sebanyak itu juga nggak tahu. Jadi, agak kaget sebenarnya. But, pas masa itu, aku sebenarnya pas masuk, aku udah tahu TikTok is a thing. Banyak orang yang mulai di karirnya dari TikTok, terus makin besar-makin besar, dan disebut telegram atau influencer, atau content creator. Pas awal-awalnya, aku nggak ada kepikiran untuk menjadi seseorang seperti itu, karena aku dari kecil, educated kayak piano gitu ya. Jadi, nggak kepikiran mau jadi influencer gitu. Terus, karena aku ngeliat kayak ada chance, aku kayak, waduh, kayaknya bisa nih ya. Aku mana tahu, orang kalau memang suka dengan konten-konten piano aku, dan ada chance untuk grow, my platform, untuk orang bisa mengenal aku, why not gitu kan. Langsung nih, tiap hari aku langsung search, gimana cara-caranya, biar orang bisa follow aku, biar attractive gitu. Dan, hari ini aku bakalan sharing ke kalian kayak, apa aja, the pros and cons, jadi creator, jadi content creator, dari yang menjadi, dari awalnya jadi pianis, menjadi sekarang. So, mungkin kebanyakan di sini itu pianis ya, atau musician ya, nah, kita yang biasanya itu, kita mulai dari rutin, kita tuh ada rutinitas, dan, itu tuh key, paling penting sebenarnya, untuk menjadi musisi yang baik, kita tuh harus punya rutinitas yang fix gitu, setiap hari kita harus punya, harus latihan, habis latihan, kita main untuk guru kita, habis udah main guru, untuk, habis kita perform untuk guru kita, kita harus competition, konsert, biar kita bisa, naikin potensi kita, begitu kan, di dunia musik, kita, semua orang, sangat kompetitif, tidak akan menipu, sangat susah, kalau kita nggak menjadi yang terbaik, orang nggak bakalan, tahu gitu, ya kan, nah, sedangkan jadi content creator itu, agak beda-beda ya, kompetitif tetap kompetitif, cuman kita diajar untuk gimana ya, menjadi beda, menjadi spesial, cari sendiri potensi kita, yang nggak ada di orang lain, nah, contohnya aku, yang belum ada, itu di orang lain, aku bisa main piano, begitu, nah, jadi aku dilatih untuk bisa, mikir kreatif, and think out of the box, caranya gimana, apalagi tadi, seperti yang Miss Christine bilang, sangat susah ya, untuk buat orang, nge-track ke kita, gimana orang bisa mau main piano gitu, atau orang bisa mau nonton video aku main piano, karena, jelas-jelas, apalagi kita di Indonesia, banyak orang nggak bisa main piano, gimana caranya, biar orang bisa ngerti, apa yang aku main, mulai dari awal-awal, aku mulai main lagu-lagu yang terkenal, lagu-lagu Indonesia yang terkenal, yang lagi nge-hits, yang lagi trend, terus, kebetulan sekali, pas itu aku beruntung, karena lagi ada drama, yang lagi terkenal banget, namanya, The Penthouse, dan itu, kalau kalian belum nonton, boleh nonton sih, karena seru banget, itu tentang drama, anak-anak musik, di sekolah musik, di Korea gitu, jadi sangat-sangat, real, sangat-sangat, mereflek dengan apa yang, kejadian di asli kita, di kalangan musik sebenarnya, nah, di sana aku dipaksa, untuk buat out of the box, aduh, aku hari ini ngapain lagi ya, main pianonya kebalik kek, atau dari atas, atau berdiri, atau gimana gitu, jadi aku dipaksa, untuk membuat seperti itu, nah, aku juga harus adaptasi, dengan trend-trendnya, karena trend itu, bisa ganti, hampir setiap hari, hampir setiap minggu, hampir setiap bulan, dan, the thing with content creator, itu, banyak, banyak orang yang, pengen menjadi terkenal, banyak orang yang pengen, menjadi content creator, nah, bedanya content creator, dengan pianis itu, content creator, semua orang mendapatkan, apa ya, opportunity yang sama, jadi, as long as we try, dan kita tahu, trik-triknya, strateginya, untuk menjadi content creator, kita ada, sedangkan di pianis itu, lebih susah, karena kita harus berlatihan, susah banget, belum lagi, kalau kita belum, ada connectionnya, dan sebagainya, gitu ya, jadi, content creator is, meant for everyone, to be honest, and then, social standards, thick skin, namanya, kita main untuk, umum ya, jadi, kita harus, pertahankan, muka tebel, ya, jadi, harus muka tebel banget, orang ngomongin apa, jangan peduli, tetap, tetap percaya, apa yang kita buat itu, baik, positif, dan bisa, berguna untuk orang, yang, itu yang aku terapkan, untuk aku sendiri, biar, yaudahlah, orang mau ngomongin apa juga, yaudahlah, orang ini yang memang aku mau buat, gitu, yang memang, aku pengen, gitu, jadi, harus tetap tebel muka, sedangkan, kalau pianis kan, ya, selagi ada skill, kita bisa perform, gitu kan, di content creator, nggak harus ada skill, sebenarnya, tapi, everyone can be a content creator, gitu, setelah kan kita bisa kreatif, dan sebagainya, nah, yang aku, yang aku terapkan itu, aku pengen, aku dikenal sebagai pianis, apalagi karena aku, I grew up as a pianis, jadi, aku bukan, aku nggak mau jadi influencer, yang dikenal cuman, oh, si Vilda, tapi aku pengen dikenal, Vilda yang bisa main piano, gitu, jadi, content, buat ideas, trend, copyright, ini semua aku harus belajar sendiri, nah, it's not as complicated, it's not as easy as it seems, kayak orang kan mikir, aduh, content sekarang enak ya, aduh, dapet duitnya enak ya, banyak ya, padahal cuman ngapain sih, cuman review-review, buat video, it's more than that guys, kalau piano, cuman latihan, cuman perform, orang pasti bakalan ngomong kayak gitu aja, tapi, again, behind the scenes, kita nggak tau, apa yang orang lakuin, nah, contohnya yang aku buat, yang aku pelajari itu, sebagai content creator, aku belajar banyak banget, untuk public speaking, gimana aku deliver orang, gimana aku, membuat orang lebih menarik, biar mau nonton aku, itu dengan public speaking, jadi, aku harus bisa, entertain people, bisa persuade people, yuk coba deh, latihan gini, yuk, coba deh, cara mainnya seperti ini, terus aku juga harus bisa, membuatnya fun, jadi, pas main piano, bukan cuman main piano serius aja, tapi aku harus buat, biar orang yang nggak ngerti, pengen nonton, dan itu yang susah sebenarnya, nah, disini aku harus belajar, untuk bisa memotivasi orang, bisa, bisa mengajari orang, so, I learn a lot of things, from content creating, nah, about technology, untung banget, sebenarnya aku pas di US, pas aku kuliah, aku sempat, bekerja, untuk, videografi, di sekolah aku, jadi, aku belajar banyak, untuk editing, untuk videografi, gitu-gitu, dan sekarang, kepake banget, karena aku, aku masih, ngedit sendiri, masih, video-video sendiri, masih shooting sendiri, kadang-kadang, karena, aku yang tau, apa yang aku pengen, style aku bagaimana, begitu, nah, personal branding, ini juga penting banget, karena, again, kalau kita mau dikenal orang, sebaiknya, pasti dikenal dengan yang baik, ya kan, jadi, kita harus bisa, punya style sendiri, value sendiri, apa value yang aku terapin, terapinnya, itu ya, aku harus rajin latihan piano, misalnya, even sekarang, aku menjadi content creator, itu, itu cuman, sebagai, job sampingan aku, aku tetap, mendefinisikan, aku sendiri, sebagai pianis, jadi aku tetap harus ngajar, gitu, dan aku, pengen tetap, pegang, itu maksudnya, terus, trust, aku pengen, agar follower-follower aku, orang yang, orang yang ikutin aku, itu percaya, dengan apa yang aku ngomongin, misalnya, misalnya, aku, kasih-kasih tips, itu harus bener-bener tips, yang bener-bener, bener-bener bisa diterapin, gitu loh, bener-bener orang bisa ikutin, bukan seolah-olah yang kayak, oh, cuman ngasal, gitu, cuman ngomong doang, karena, apalagi, aku, aku menanggung, karena aku, graduate, with music, jadi, aku pengennya, orang bener-bener percaya dengan aku, dan, aku tahu apa yang aku ngomongin, aku tahu apa yang aku ngomongin, terus, misalnya, aku juga ada beberapa kali, collab dengan, brand-brand piano, banyak sekali, dari, dari yang aku denger, orang percaya dengan apa yang aku, misalnya, aku review piano, orang percaya dengan apa yang aku, omongin dengan piano, ya, karena aku tahu, persis, apa yang aku pelajari, apa yang aku bisa, gitu, dan, the benefits and the risk, as a content creator, so, the benefits, of course, a lot, banyak, fame, kita mendapat spotlight, ya, orang menjadi kenal kita, dan, dengan adanya itu, kita lebih gampang, untuk mendapat koneksi, misalnya, gitu, yang tadinya, Vilda yang gak dikenal siapa-siapa, kok sekarang bisa dikenal siapa-siapa, dikenal orang-orang, gitu loh, terus, jadi content creator tuh, fleksibel, fleksibel banget, we are our own boss, but, it's also hard, karena, gimana ya, kalau misalnya, aku stop buat content, berarti orang stop mengenal aku, sedangkan content itu, mulai dari diri kita sendiri, jadi, harus benar-benar bisa konsisten banget, dan misalnya, setiap aku mau stop, setiap aku kayak, lagi down, aduh, capek ya, buat content gitu, aku harus mikir, kenapa, in the first place, kenapa dulunya, aku pengen mulai ini, yaitu, aku pengen lebih dikenal orang-orang, sebagai, kalau misalnya, main piano, main klasik, itu bukan hal yang, apalagi di Indonesia ya, orang sangat underestimate gitu, ah, cuma bisa main piano, ah, cuma main musik, nanti mau jadi apa, dan, aku lumayan berhasil, aku sering banget, ada orang yang DM ke aku, message ke aku, oh, thank you, you're very inspiring, your music is very nice, gitu, jadi, aku pengen, menginspirasi orang, untuk, actually, musik itu penting loh, kenapa, ada, kenapa itu, eh, kenapa, selalu ada, kayak, culture ya, di Asia, atau dimanapun, anak kecil, itu pasti dilahsin musik, apalagi piano, itu ada alasannya, dan itu yang, aku pengen jelasin ke orang, kalau misalnya, ya, bukan semata-mata, cuma, ah, udahlah les piano gitu, tapi memang, bagus gitu les piano, karena, bisa membantu anak kecilnya, lebih kreatif, bisa membantu anak kecilnya, ngomong lebih cepat, dan so many things, ya kan, terus, benefit-nya juga, aku mendapatkan sponsorship, yaitu ekstrasi, and then, the risk, risk ini, yang seperti tadi aku bilang, kita harus bisa tahan, dengan omongan orang, harus bisa muka tebal, itu, maintaining integrity, apa yang aku ngomongin, harus aku pegang teguh, gak bisa hari ini, aku ngomong A, besok ngomong B, orang bakalan langsung pojokin, langsung salah, gitu, dan apalagi, dengan social media sekarang, itu, salah sedikit, aja pasti, banyak banget, orang-orang yang bakalan hujat, gitu, jadi harus bener-bener muka tebal, dan, berpegang teguh, dengan, apa yang kita percaya, gitu, jadi orang juga, yakin dengan, apa yang kita omongin, mentalnya juga harus kuat, ya, pasti banyak sih, negatif-negatif komensinya, tapi, again, I believe, orang-orang yang sekarang, ada di Zoom ini, pasti, edukasi, dan, kita ingin terkenal, untuk, positifnya kita, orang tahu aku, biar kita, biar mereka bisa terinspirasi, untuk main piano, gitu, jadi, aku jarang mendapatkan, negatif-negatif komensi, ya kan, jadi kita harus, ini sih, tetap positif, positif thinking, and positive vibes, career uncertainty, ya, dengan, social media sekarang ini, siapa aja bisa jadi, bisa jadi influencer, in, content creator, jadi, karirnya itu, sangat naik turun, naik turun, even tadi, ada the sponsorships, ya, oke lah, cuman, bulan ini, dan bulan depan, bisa sangat-sangat beda sekali, beda dengan, kalau kita menjadi guru piano, yang stable ya, tapi, again, namanya karir, kalau kita gak coba, kita gak tahu, gitu, jadi, ya itu peluang yang baik sih, sebenarnya, nah, kita juga gak bisa pungkiri, kita bakalan dapat bully, hater, karena, ketika kita mau, sharing ke orang, ketika kita mau, go public, orang cuman, mau mendengar, apa yang mereka ingin dengar, kita ngomong salah dikit, aja, orang bakalan langsung kritik, ah, dia mah ngomongnya, gini, 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 orangnya gini, 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 jadi kita harus tahan, dengan itu semua, dan, again, we have to share, our positive vibes, biar orang tuh, gak kok dia, gak kayak gitu dong, jadi, kita tetap positif aja, gitu, dengan apa yang kita mau, dan, tetap aja, lihat ke depan gitu, fokus dengan apa yang kita mau tuju, bukan dengan omongan orang, karena omongan orang itu, mereka hanya bisa menjatuhkan, belum tentu mereka bisa melakukan apa yang kita buat, jadi, itu sangat penting, also, if you're wondering, mungkin, ada beberapa yang masih lagi kuliah, atau, masih bingung, dengan musik, atau bagaimana, ini ada beberapa, yang aku, yang aku found out, works on me, so journey of self discovery, stop, the opposite sih, so first of all, skill, and then we have target, opportunity, and plan, I'll explain, so, skill, mami aku dari kecil, itu terapin, even kita menjadi, ini ya, menjadi perempuan, itu kita harus bisa punya skill, jadi, aku memang sudah di train, sejak kecil, aku bakalan fokus ke musik, dari aku umur 5, terus aku SMP, SMK, aku bahkan ambil SMA, aku bahkan ambil musik, jadi aku memang sudah tahu, apa yang akan aku, ambil gitu, menjadi karir, menjadi kuliah, untuk kuliah aku juga, so, kalau kalian masih belum tahu, masih ragu-ragu, dengan karir, jadi, coba reflect lagi, what do you want to do in life, apakah kalian mau, mengerjakan ini, untuk the rest of your life, aku pernah ditanyain, dengan profesor aku, pas di US, kalian pernah, regat gak sih, pernah, pernah, menyesal gak sih, ambil musik gitu, dan aku jawab, aku gak akan nyesal, karena aku udah, spend so much effort, time, money, bener-bener, dari kecil, sampai sekarang, padahal aku baru, umur 20-an lah, tapi aku dari kecil, sampai sekarang, itu memang musik gitu, jadi, apapun yang aku mau, apapun yang aku mau, buat, itu aku pengennya, tetap, tetap kembali ke musik, masih berhubungan, dengan musik, musik business, even sekarang, content creating, itu sekarang, tetap mau music gitu, dan aku merasa, ini passion aku, aku cuman bisa, even aku, merasa bosen ya, aku ngerasa, aku tetap dapet, excitementnya, ketika aku main piano, ketika aku denger musik, aku tetap ada, excitementnya, kalau misalnya, kalian, merasa bosen gitu, coba deh, reflect, masih suka gak ya, masih excited gak ya, denger-dengar musik gitu, do you see yourself, in five ten years, doing this, in this industry, kayak, in dalam lima tahun, sepuluh tahun ke depan, apakah kalian melihat, diri kalian sendiri, masih di bidang ini, aku sih iya banget, masih sampai 20, 30 tahun ke depan, sampai pensiun, aku sudah plan semuanya, aku mau ngapain gitu, dan, what makes you proud of yourself, apakah kalian bangga, dengan apa yang kerja, kalian kerjain, nah, yang aku mau, tekankan itu disini, skill itu, skill itu, bukan cuma satu, misalnya, aku cuma, aku bisa main piano, tapi, apa skill-skill di lain, di luar itu, yang bisa membantu, skill piano aku, misalnya, aku suka, ngomong dengan orang, ngobrol dengan orang, aku suka, menjadi spotlight, that is why, I started content creating, aku suka, biar orang, mulai kenal-kenal dengan aku, nah, banyak orang yang mungkin, oh mereka sabar, dengan anak-anak, dan fokus on teaching kids, fokus untuk ngajar anak-anak saja, gitu, ada yang mungkin expert banget, ya sudah, fokus dengan target kalian, yaitu, mungkin master class, gitu kan, terus ada juga orang yang mungkin, gak suka ngomong, ah maunya online coaching, aja juga bisa, dengan teknologi sekarang, dengan satu skill itu, juga bisa banyak banget, yang kalian bisa, buat, gitu, ada juga yang bisa jadi performer, yang, ngiring-ngiringin orang, atau cuma perform, yang pakai baju bagus, ada juga yang mungkin, lebih ke logistiknya, music businessnya, buat buku, atau, atau apakah, itu banyak sekali, dan ini aku semua, sempat pelajarin di, pas kuliah dulu, nah terus, kalian juga harus tahu target kalian, misalnya, apakah kalian punya progres, misalnya kalian pengen, oke, aku pengen nih, jadi influencer, coba buat target, buat target, oke, aku mau reach 10k, gitu, apakah progresnya, apakah ada progres, untuk mencapai, target tersebut, and make sure, it's specific, and achievable, oke, let's take a very simple example, misalnya, aku mau main, satu lagu piano, satu lagu piano pieces ya, oke, aku mau target, hari ini aku bisa main, satu halaman, udah, gak usah jauh-jauh, gak usah satu lagu, tapi satu halaman saja, aku akan fokus, dan make sure, it's achievable, and specific, again, that's very important, specific, and achievable, karena kalau kita, pengennya ini itu, ini tuh banyak sekali, yang kita pengenin, jadinya gak ada progres yang kelihatan, karena kita terlalu buyar, pengen ini itu, jadi, progresnya pelan-pelan, sedikit-sedikit, itu akan menjadi banyak, gitu, kemudian target ini, juga bisa menjadi audience, ketika kita sudah punya, skill yang kita mau, kita sudah tahu, apa yang kita mau, kita harus cari audience-nya, apakah ada target market-nya, karena aku percaya, setiap apapun, yang kita kerjain, itu pasti ada audience-nya, jadi misalnya, di aku, aku harus bisa buat, konten aku harus bisa buat, video-video yang menarik, interesting, dan relatable, misalnya, aku seorang murid dulunya, jadi aku harus, aku coba membuat deh, ciri-ciri orang main, orang latihan piano, ciri-ciri guru, ciri-ciri murid, dan sebagainya, jadi orang nontonnya juga, orang yang gak ngerti, juga pengen, oh ternyata, orang-orang yang main piano, tuh seperti ini, gitu, nah, banyak juga misalnya, misalnya, kita seorang guru gitu, how to make it interesting, misalnya, kalian, ketika ngajar murid, kita harus bisa, bercerita dengan muridnya, biar muridnya bisa, lebih, interested dengan apa yang kita omongin, jangan melulu-melulu, ngomongin tentang note-notenya, karena mereka mungkin capek juga kali ya, gitu, jadi harus bisa relatable, cari problemnya dulu, baru kita solve, begitu, and then, banyak sekali, aku ketemu dengan teman-teman aku ya, suka bilang, alah, tapi kamu kan sudah terkenal, ya kamu gampang lah, gitu, oke, I started from zero, I started from nowhere, jadi, cuman kita sendiri yang bisa membuat peluang itu terjadi, gitu, cara cari peluangnya gimana, cara cari opportunity-nya bagaimana, ini, aku mulai dari self-promote, ya kan, misalnya aku mulai post konten, orang mulai kenal aku, jadi self-promote itu sangat-sangat, apa ya, orang suka bilang, aduh gak tau malu, ngomongin diri sendiri mulu, well, kalau kita gak self-promote, kalau kita gak kenalin diri kita ke orang lain, orang gak bakalan kenal kita, siapa yang mau, siapa yang mau promosiin kita, gitu, kalau kita gak pernah promosiin diri kita sendiri, tapi kita, again, kita harus yakin, dengan tadi, yang skill kita, tau skill kita seberapa bagus, seberapa jauh, kita bisa offer, terus kita juga harus tau targetnya, biar kita bisa, mendapatkan peluang yang tepat, biar kita bisa membuat, promosi kita semakin tinggi, gitu, once, people know you, sekali orang sudah mengenal kita, kita bisa mendapatkan connection yang bagus, gitu, connection-connection, misalnya hari ini, Miss Christine Utomo, invite me for a webinar today, and I've been invited to a few, a couple webinars too, orang-orang bakalan menjadi, lebih kenal kita, dan, untuk mendapat koneksi itu, sebenarnya agak sangat, tidak terduga, tapi dengan, zaman sekarang ya, bisa gampang, bisa dengan email, dari DM, bisa, banyak sekali, gitu, nah, sekali kita sudah mendapatkan connection-nya, kita harus bisa berani, take a big step, comfort zone, ya kan, karena connection-connection, yang akan datang ke kita itu, bahkan orang-orang yang hebat, orang-orang yang, tadinya kita gak kenal, tapi kita harus bisa berani, kenalin mereka, ngomong dengan mereka, ya kan, dari dulunya, aku tuh pas kuliah, agak-agak ciut ya, apalagi pas baru masuk kuliah, di luar negeri, gak tau siapa-siapa, bagaimana, aku mulai kenalin, ke orang, kalau, oke, Filda nih, Filda bisa main piano, gimana cara-cara, profesor-profesor, bisa kenalin dengan aku, I have to show my personality, I have to show them, good attitude, good skills, and so many things, jadi aku harus, bisa step out of my comfort zone, karena kalau misalnya, aku disitu terus, aku tetap, tetap latihan-latihan mulu, tapi orang gak tau, aku gak self-promote, gak berani untuk ikut kompetisi, gak berani ngomong ke orang, orang gak bakalan, kenal aku, dan peluang itu, gak akan datang, you cannot wait the time to come, you have to make it, and then, plan, setelah kita sudah mendapatkan tadinya skill, mendapatkan targetnya, mendapatkan peluangnya, kita harus bisa membuat strategi yang bagus, gimana biar aku bisa lebih jauh gitu, misalnya, oke, plan dulu, aku mau buat potential career option, oke, sekarang aku udah ada connectionnya, kira-kira aku mau buat apa ya, seperti tadi, aku cek contoh, aku mau ngajar aja deh, memang aku sukanya di ngajar, oke, then grow your students, grow your studio, oh, aku maunya jadi, selebgram aja deh, grow your followers, create a community, ya kan, semua itu tetap ada komunitasnya, bahkan orang yang jualan itu, bahkan ada komunitasnya, akan ada orang yang suka membeli itu, membeli barang-barangnya, membeli produk-produknya, membeli jasa-jasanya, akan ada komunitas, yang pasti akan mencari kalian, so make sure you know your skill, and be the master in it, that's how I think, and then, grow, karena selalu akan ada ruang, untuk kita grow lagi, kita gak boleh stuck, di our comfort zone, karena, gimana pun, bahkan ada orang yang lebih hebat, orang yang lebih hebat lagi, jadi gak boleh sombong, gak boleh cepat puas, karena kita harus bisa grow, jadi plan is also very important, and then, how to make it work, dari semua udah panjang banget nih ya, how to make it work, caranya gimana, oke, kita harus bisa plan, harus bisa konsisten, konsisten tadi, semuanya, semua yang kita lakukan, butuh konsistensi, dan make it a routine, dulu pas aku les piano ya, misalku sering ngomong gini, main piano itu seperti, seperti, ngelap-ngelap, ngepel-ngepel, nyapu-nyapu di rumah gitu loh, kalau satu hari gak latihan aja, itu debunya bakalan mulai nih, kumpul, hari kedua bakalan kumpul lagi, hari ketiga bakalan kumpul, makin tebel, jadi kalau kita gak konsisten untuk, bersih-bersih, gak konsisten untuk latihan, gak konsisten untuk apapun itu, gak bakalan bisa, jadi apapun yang kita kerjain, harus konsisten, dan make it a routine, harus menjadi rutinitas gitu, nah, kemudian, penting juga untuk, punya tim, karena kadang capek ya, kalau misalnya sendirian, semuanya sendirian, jujur saya sendiri juga sudah punya tim, karena, kalau misalnya kita mau, semuanya berjuang sendiri, mau semuanya, video sendiri, mikir sendiri, edit juga sendiri, akan susah sekali, karena kita jadinya gak fokus, dengan apa yang, kita mau capai gitu, dengan adanya tim, ini akan membuat kita lebih, one step closer to our goal, kita akan lebih dekat dengan, oke, misalnya hari ini aku ada shoot endorsement, oke, aku udah shoot nih, aku bakalan send ke manager aku, mereka yang tag-talkan dengan klien, mereka yang bisa bantu edit, dan sebagainya gitu, jadi misalnya, kita apapun itu, bakalan butuh tim, untuk ke depannya, kenapa? karena kalau kita mau, cepat, kalau kita mau, go viral, misalnya, go quickly, it's go alone, kita pergi sendirian, tapi if you wanna go far, kalian mau, lebih besar lagi, lebih hebat lagi, you have to go together, karena kita gak bisa, kerjain semuanya sendirian, jadi kita butuh, orang juga untuk membantu kita, untuk lebih hebat lagi, so, that's it, that's it from me, I hope, I hope it helps, oke, let's start from, let's start for Q&A guys, thank you so much, Vilda, udah sharing dengan kita, begitu cepat, singkat, tepat, ya semuanya serba compact, banget, you,